Halo guys, balik lagi sama gue di GoJump Dan guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan Ini ada pertanyaan masuk ya guys Dan ini lumayan menarik pertanyaannya ya Nah ini ada pertanyaan dari Bro Kevin ya Bro Kevin bertanya Langsung aja kita masuk ke pertanyaan dan gue langsung jawab ya guys Yang gak buang-buang waktu Bro Kevin bertanya Bro, bagusan jam IWC atau JLC? JLC itu ada Yeager Cultra Nah langsung aja gue jawab ya Bro Kevin Itu IWC sama JLC itu dari grup yang sama Dua-duanya udah dimiliki sama Richmond Group Nah Richmond itu salah satu grup yang besar ya Yang di dunia horologi ya Saingannya Swatch Group Yang punya Omega Nah ini Dan di dalam Swatch Richmond Group itu Ini dua merek yang gue jujur sangat suka IWC sama JLC gitu Tapi kalau ditanya IWC sama JLC bagus mana? Gue bakal bilang JLC yang lebih bagus Jawabannya Jawabannya JLC yang lebih bagus Nah kenapa Gue bilang JLC yang lebih bagus ya Antara dua ini ya Antara dua ini JLC lebih bagus daripada IWC Karena kenapa? Kalau kita Apa? Tergantung ya JLC itu kan Yeager Cultra banyak model IWC juga banyak model gitu ya Gak bisa Ada model tertentu dari JLC yang lebih Yang lebih gak bagus daripada IWC gitu loh Karena kan tiap Tiap brand itu kan punya tingkatannya guys Gitu kan Punya Apa ya? Punya model Punya model-model tertentu gitu kan Ada model yang buat kelasnya Apa? Kelas rendahnya Terus abis itu Knight-knight-knight jadi kelas tinggi Kayak misalnya contoh Di IWC gitu Ada model Portovino Nah itu kan kelas bawahnya gitu Terus ada Yang lebih tingginya adalah Portugizer Itu kan kelas tingginya gitu kan Nah JLC juga sama Gitu ada yang kelas Rendahnya Ada yang Kelas tingginya gitu Nah Kalau bandingin kelas rendahnya Yeager Cultra Sama kelas tingginya IWC ya jelas IWC lebih bagus gitu Tapi kan kalau kita ngomong Kalau ditanya Bagusan IWC atau JLC Ya gue ngomong secara umum gitu ya Nah kalau secara umum Secara general JLC lebih bagus Yeager Cultra lebih bagus gitu Nah kenapa? Dua sebab aja gitu ya Pertama ya Kalau kita lihat dari Sejarah horologinya gitu ya Sejarah horologi tuh JLC tuh udah Nggak main-main deh gitu Hanya orang-orang tertentu Yang sangat suka sama Jam Itu baru ngerti Yang namanya Yeager Cultra gitu Dan sangat-sangat angkat topi Dan sangat Respect Sangat hormatin itu Brand JLC gitu loh Ini brand ya Sangat-sangat luar biasa Heritagenya Udah Udah nggak main-main gitu Ini Ini JLC ini adalah Brand yang Paling Punya Banyak movement Terbanyak di dunia ini gitu Bayangin guys ya JLC punya Sampai 1200 kaliber Nggak main-main loh Ini Makanya Dijulukannya JLC itu Watchmakers Apa tuh Watchmakers Apa ya Watchmakers Watchmakers Atau apa Apalah Gitu Lupa lah Lupa gue apa Gitu Pokoknya Ini JLC Nggak main-main gitu Zaman dulu aja Itu Patek Philippe Odomar Spiege Pacaran Konstantin Gitu Pernah Pakai Jem yang dibuat Yeager Cultra gitu Jadi nggak main-main Dia tuh dulu tuh Apa Hebatnya Memang sebenarnya JLC sendiri tuh Sebenarnya lebih terkenal Dulunya adalah Buat movement Gitu loh Tapi ya sekarang Udah buat jem juga Gitu loh Dan Bagus banget guys Gitu JLC ini bener-bener Luar biasa sekali ya Menurut gue gitu ya Udah Udah bisa Apa Apa Jumlah Movement yang dia buat tuh Mencapai sampai Seribu lebih loh Itu kan Nggak main-main Gila kan Gitu Bandingin tuh sama Model-model Kayak perusahaan Rolex Berapa kaliber yang dia punya Gitu loh Nggak nyampe 20 Gitu Gue rasa Nggak bakal nyampe Gitu loh JLC bisa sampai Seribu lebih gitu Nggak main-main Ini perusahaan yang Nggak main-main secara Apa Di dunia horologi gitu loh Dan Dulu Alanga Ensona Sebelum dibangkitin Tahun 90-an awal Gitu ya Sebelum 94 Kalau nggak salah Gitu ya Nah JLC itu Yang akhirnya pinjemin tuh Apa Banyak teknologi tuh Apa Richmond Group tuh Ambil banyak tuh Ilmu dari JLC Untuk bangkitin Alanga Ensona Alanga Ensona Sekarang adalah Saigan Patek Philippe Nah itu dulu Bangkitnya gara-gara JLC Bayangin itu Nggak main-main JLC sama IWC sih Tapi JLC lebih ini lah Gitu loh JLC tuh bener-bener Nggak main-main lah Gitu loh Jadi ini brand Ini brand luar biasa gitu ya Jadi Secara heritage Gue bilang JLC tuh udah menang kemana-mana Karena dia tuh dulu Jago bikin movement Movementnya juga Apa Banyak Bikin movement Buat Bahkan buat Patek Philippe Buat Adamer Spiege Gitu ya Wah luar biasa sekali Jadi Dari heritage aja Menurut gue JLC udah menang Gitu loh Terus udah gitu Kalau kita sekarang Lihat gitu ya Di Sekarang gitu ya Kalau kita lihat Websitenya aja deh Gitu Apa Jem yang paling mahal Dari JLC gitu ya Wah itu nggak main-main guys Gitu ada Gue ada lihat ya Dia buat Apa Jem Dengan komplikasi Minus repeater Sama Apa tuh Perpetual calendar Digabung jadi satu Waduh Harganya aja udah nggak dicantumin Gitu Nggak main-main gitu Nah sedangkan IWC Ya dia juga ada buat Jem mahal gitu Tapi Tingkat komplikasinya Nggak sampai segitunya gitu Nggak sampai Segila JLC gitu loh Jadi Secara harga ya Kalau kita lihat ya Gitu ya Harganya Dua-duanya sama-sama mahal sih guys Menurut gue harganya gitu ya Mahal gitu loh Cuma maksudnya Kalau kita Bandingin secara umum Dua merek gitu ya JLC tuh Apa Yang paling mahal JLC tuh Lebih mahal daripada IWC Nah disini aja Kita bisa lihat gitu Ini makanya JLC tuh Menurut gue Lebih di atas IWC Gitu loh Lebih bagus gitu ya Nah kalau Tapi kalau ngomong Misalnya lebih bagus Ini kan gue ngomong Secara general IWC atau JLC Mana yang lebih bagus Kalau gue ditanya gitu Bro Kevin Gue bakal jawab JLC lebih bagus Karena secara heritage Lebih kaya Secara horologi Menurut gue Mereka juga lebih atas Dan Kalau kita lihat modelnya pun Tingkat-tingkat Paling tinggi Paling tingginya JLC tuh Menurut gue Lebih tinggi Daripada IWC Gitu loh Terus udah gitu Kita juga bisa lihat ya Kayak model-model JLC Sangat unik loh Mereka bisa buat Kayak 2 met Apa tuh Jam Tapi motornya Bisa 2 biji 2 meter Gitu loh Terus udah gitu Mereka bisa buat Jam alarm Gitu Terus mereka Itu jam unik-unik Sekali loh Aduh gak main-main loh Gue sendiri pengen banget Punya Yagel Colter gitu Gue pernah punya guys Yagel Colter Tapi yang gue punya itu Gue ada review juga Dulu gue udah pernah review Master Control Yang gue beli Tapi itu cuma jam simple guys Itu jam simple Itu kelas paling bawahnya JLC gitu Gue belum main tuh JLC yang Kelas-kelas tinggi Belum Gitu loh Bukannya gue gak suka Tapi gue gak ada duit Gue gak bisa Gak bisa beli guys Gak ada uangnya Gitu loh Sebenernya Gue ngiler banget Pengen banget gitu Gue pengen cobain jam alarmnya Memovox Gue pengen coba JLC yang apa tuh 2 meter Gitu Waduh Itu bener-bener bagus Menurut gue gitu ya Apa Motornya bisa 2 Begitu gitu Rumit loh Mekanismenya Terus gitu Apa Terus udah gitu juga Ada lagi JLC yang main Yang gue bilang Komplikasi-komplikasi Yang udah aneh-aneh gitu ya Terus kayak Reverso Gue juga pengen tuh Reverso Duo Gitu ya Jadi jamnya udah kotak Unik gitu ya Terus udah gitu Dan ikonik juga lagi Dan tuh gitu Bisa dibolak-balik gitu Ada 2 muka gitu loh Waduh Unik banget Itu Apa Jamnya tuh gak Sangat unik guys JLC itu Jamnya tuh gak main-main gitu Secara tingkat horologi tinggi Bagus Dan Sangat unik gitu loh Nggak Sangat-sangat Apa ya Sangat-sangat spesial Menurut gue Jadi Ya gitu Jadi secara horologi Lebih bagus Menurut gue JLC Dan udah gitu Juga kalau kita lihat Yang model paling tingginya itu Dia lebih atas Daripada IWC Dan tapi gue berani bilang guys ya Apa IWC sama JLC Itu Kalau menurut gue Dan gak usah menurut gue lah Dan ini kenyataan lah IWC sama JLC itu Di atasnya Rolex Sebenernya gitu loh Apa Kalau orang yang bener-bener ngerti horologi Ini 2 brand ini Itu sebenernya di atas Rolex gitu Cuman kalau orang yang gak ngerti jam Akan selalu kayak Rolex 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 aja gitu loh Tapi kalau Kalau udah dibandingin 2 ini gitu JLC yang lebih menang Menurut gue Gitu loh JLC ini bagus sekali gitu Dan Gak ada ya Orang yang Yang suka sama jam Orang watch enthusiast Yang bener-bener ya Gak pernah ada Yang ngomong jelek soal JLC Gak pernah ada gitu loh Karena JLC ini bener-bener Istilahnya semua orang Begini Gitu loh Top Hormat gitu loh Karena ini brand yang bener-bener memang Udah gak bisa ngomong lagi deh Bagus banget lah Secara horologi gitu ya Cuman memang sayang sekali ya guys ya Apa Jago secara horologi JLC ya Tapi Brandnya kurang terkenal Kurang terkenal Apa Yang Sejauh ini yang Yang apa ya Banyak orang yang gak tau gitu Kecuali orang yang bener-bener seneng jeb gitu loh Baru tau Yagel Culture gitu Kalau enggak gak tau gitu loh Nah itu sayangnya gitu Orang lebih Demen Lebih tau Rolex Rolex Orang yang Gak ngerti jam Tau Rolex gitu Tapi orang yang gak ngerti jam Gak mungkin tau Yagel Culture gitu Jadi brandnya kurang populer gitu loh Tapi Sangat bagus Sangat bagus Dan dibanding IWC JLC lebih bagus gitu loh Secara horologi tuh Lebih di atas gitu Gue sendiri Aduh Kalau punya uang Gue pengen banget lah Punya JLC yang Apa Gue pengen beli reversal Gitu loh Gue juga pengen banget Coba Jam dia yang alarm Gitu loh Pengen banget Dan kalau uang gue banyak sekali Gue pengen banget beli yang dual map Wah itu bagus banget guys Gitu loh Jadi ya begitu ya Bro Kevin Walaupun diantara dua ini ya Bro Kevin ya IWC sama JLC itu kan punya banyak model ya Jadi Gak bukannya Gak bisa dipukul rata gitu Oh semua JLC Pasti lebih bagus dari semua IWC Enggak Gak bisa kayak begitu Gak bisa Tergantung modelnya Tapi kalau ini Gue jawab secara general Kalau secara general JLC lebih bagus gitu Secara heritage Secara horologi Secara Secara umum gitu loh Secara umum gitu loh Tapi gak bisa dipukul rata Gak bisa semua JLC Lebih bagus Pasti lebih bagus dari IWC Gak bisa Gak bisa kayak gitu Karena banyak modelnya gitu Kalau lu nanya Oh JLC yang dulu gue punya Master control Date Gue bandingin sama IWC yang Portugizer Yang 7 hari 7 days Oh iya jelas Portugizer lebih bagus Gitu loh Secara technical Juga lebih bagus gitu loh Atau Atau kalau lu bandingin Oh JLC yang Apa Polaris Gue bandingin sama IWC yang Apa Perpetual calendar Atau mungkin IWC yang Minute repeater Ya IWC minute repeater Lebih bagus gitu loh Jadi gak bisa Gak bukanya semua model gitu loh Gak bisa bilang Semua model JLC Pasti lebih bagus Daripada IWC yang gak bisa Kayak gitu Ada overlap gitu loh Tapi Secara general Secara umum JLC itu lebih bagus Daripada IWC gitu ya Oke gitu aja kali ya Jawaban gue kali ini Buat pertanyaan Lo Bro Kevin Semoga membantu Dan guys Kalau kalian suka jam Gue suka horologi Nonton terus guys channel ini Dan Subscribe Oke Yaudah Begitu aja kali ya Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye guys Sub indo by broth3rmax